Intro Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Lingkungan Hidup mengadakan pencanangan penanaman penghijauan yang dilanjutkan dengan penutupan kegiatan penanaman pohon di hutan kota Bantul oleh Wakil Bupati Bantul Haji Abdul Halim Musli Kegiatan bertempat di Masjid Agung Bantul pada 5 Januari 2018 Berbagai pihak hadir dalam kegiatan ini mulai unsur DPRD, Kodim, Polres, dan pejabat dari berbagai dinas di Kabupaten Bantul Menurut laporan Pelenggara, Nur Wahid dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul menyampaikan kegiatan ini merupakan rangkaian acara Songsong Adipura 2018 yang dilaksanakan mulai dari pagi dengan kegiatan Gropeyok Sampah Pada acara ini juga dilakukan pencanangan penanaman pohon di kawasan hutan kota Kabupaten Bantul Punya cita-cita ya di Kabupaten Bantul ini bagaimana Kabupaten Bantul 17 kecamatan yang luasnya 500 km persegi ini ini menjadi kabupaten yang rimbun, yang teduh, yang asri, yang indah karena itu dibutuhkan kegiatan penanaman pohon, penghijauan di mana-mana dan ini harus terus kita lakukan nah apalagi ini di wilayah perkotaan di tempat yang paling sering digunakan sebagai tempat berkumpulnya orang di Masjid Agung ini maka Masjid Agung ini nanti akan kita sulap terus menjadi tidak sekedar tempat ibadah tetapi juga taman ya taman kota nanti ada di kawasan Masjid Agung ini dalam sambutannya Wakil Bupati Bantul Haji Abdul Halim Muslih mengatakan acara ini dimaksudkan untuk menuju Bantul bersih sampah tahun 2019 dan Bantul menyongsong Adipura tahun 2018 dengan kegiatan penghijauan penanaman-tanaman untuk mencapai hutan kota yang dipersyaratkan oleh Kementerian Lingkuan Hidup setelah untuk mendorong Bantul lebih asri, lebih sejuk, dan lebih indah kita punya target 3 sukses di LH pertama sekolah Adiwiata kedua Adipura kemudian yang ketiga Bantul bersih sampah ternyata ketiga-tiganya itu walaupun tidak menyebut pohon tapi persyaratan untuk menjadi wawasan yang ideal untuk dikatakan sebagai daerah yang iju-ruyu-ruyu semuanya membutuhkan pohon yang rindang jadi umpamanya untuk mendapatkan Piala Adipura di samping bersih, sehat, tapi juga rindang tapi juga sustainable berkelanjutan kegiatan tanam pohon perindang tersebut dilaksanakan selepas sholat jumat bersama di Masjid Agung Bantul kemudian dilanjutkan dengan menanam pohon di hutan kota yang ada di halaman Masjid Agung berupa pohon mangga, kelengkeng, dan rambutan oleh seluruh kepala OPD yang diawali oleh Wakil Bupati Bantul dan yang namanya Piala Adipura tidak hanya atau satu instansi di Dinas Lingkungan Hidup meraihnya, tapi untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten Bantul dan tadi diakhiri dengan pemberian sertifikat dari Pemda Kabupaten Bantul karena di tahun 2017 kemarin di tiga sekolahan meraih sertifikat adiliyata tingkat nasional yang sedih itu hanya enam di Bantul ada tiga yang mendapatkan yaitu di SD 1 Trirenggo SMA 1 Bantul dan di SMK 1 Sewon Selain itu, melalui kegiatan penanaman pohon perindang juga bertujuan sebagai pemenuhan persyaratan dalam upaya meraih Piala Adipura Oleh karena itu, sudah menjadi tekat Kabupaten Bantul khususnya di Ilha dalam menggapai dan mencapai adiliyata, adipura, dan bantul bersih sampah serta sehat, asli, nyaman itu kita akan memperbanyak selalu menanam pohon, pohon, dan pohon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!